Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini kasus bunuh pacar dan perkosa jasadnya di Payakumbuh, Sumatera Barat kita bergabung dengan kasatres Krimpolres Payakumbuh AKP Rosedi Selamat sore Pak Rosedi Pak Rosedi bisa anda ceritakan bagaimana kronologi penemuan jasad korban hingga pengungkapan tersangka sebagai pelaku Baik, terima kasih Mas Pandi Jadi berawal pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 10 pagi kita mendapat laporan dari salah satu warga tentang adanya penemuan mayat Mayat seorang gadis dalam 1 kali 24 jam Kita mengidentifikasi identitas korban berinisial IPS Jadi umurnya 21 tahun Dalam waktu 1 minggu kita berhasil mengamankan tersangka bernama Alimuspar Begitu, Rakan Pandi Sudah berapa lama korban dan tersangka berhubungan? Jadi awalnya korban dan pelaku ini berkenalan di... Berkait hubungan keduanya, bertemu lewat mana sebenarnya kedua antara korban dan pelaku? Pak Rosedi Baik Mas Pandi, jadi awalnya korban dan pelaku ini bertemu melalui media medfos Akun Facebook Jadi sudah berkenalan selama 3 bulan Pada saat mereka bertemu Sebenarnya mereka bertemunya hanya baru pertama kali Tapi dari awal bertemu sudah simbul niat dari pelaku untuk melakukan hubungan intim dengan korban Namun pada saat di TKP korban melawan kemudian berteriak sehingga membetulkan kepalanya ke korban Ke pelaku juga seperti itu Jadi korban merasa terancam sehingga berteriak pelaku menceki korban Sehingga pada saat itu kemungkinan sudah meninggal dunia Tapi yang lebih sadis lagi, lebih memprihatinkan bahwa tetap pelaku ini berbuat asusila atau hubungan intim ketika korban sudah meninggal dunia Nah terkait hal ini, terkait dengan pelaku yang berhubungan intim dengan mayat korban Sudah diperiksakah kejiwaan pelaku? Jadi sampai saat ini Mas Pandi Proses kita sebenarnya hanya pemeriksaan saksi-saksi Mas Pandi Jadi nanti apabila memang ditemukan ada kenjanggalan Atau kondisi kejiwaan dari pelaku memang ada kecerigaan di situ Tentu kita akan komunikasi dengan ahlinya Sudah berapa saksi Pak Rosidi? Apakah termasuk dari keluarga pelaku? Apakah terungkap bagaimana latar belakang misalnya kesaharian dari pelaku selama ini? Jadi pelaku ini sebenarnya kesahariannya bekerja di salah satu rumah makan Memang betul pelaku ini sempat menikah satu kali, nikah siri Tapi yang jelas pada saat diamankan pelaku sempat melarikan ke daerah Bukit Tinggi Empat bekerja juga di daerah Bukit Tinggi Saya prediksi kemungkinan jika memang dalam satu bulan kita tidak mengamankan pelaku Kemungkinan dia akan lari ke daerah lain Selain karena emosi korban menolak untuk berhubungan intim Apakah ada motif lain yang dicurigai atau mungkin terungkap setelah pemeriksaan pelaku? Misalnya barang-barang berharga milik korban yang hilang? Baik Mas Pandi, jadi kalau disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Kemudian kita melakukan identifikasi Tidak ditemukan motif lain di sini Mas Pandi Karena memang ada berharga lainnya seperti jam dan lain-lain Masih ada di TKP Hanya saja handphone dari korban sempat dibawa lari oleh pelaku Kemungkinan untuk menghilangkan jejak dari perbuatan si pelaku Kalau tidak salah ketika pertama kali diamankan pelaku ini tidak mengakui perbuatannya Pada saat pemeriksaan saat ini apakah pelaku sudah kooperatif atau bagaimana? Oh ya, jadi pada saat kita amankan di salah satu rumah makan di daerah Bukit Tinggi memang betul Pelaku mengelak Tapi pada saat kita bawa ke kantor Kemudian kita interogasi Alhamdulillah pelaku kooperatif dan maafi perbuatannya Kalau jejak tadi sempat kita singgung sedikit keseharian Tapi kalau tadi Anda mengatakan Pak Rosidi bahwa pelaku pernah menikah sirih Bagaimana hubungan dengan mantan istrinya selama dalam pernikahan? Apakah juga pernah melakukan tindak kekerasan mungkin? Kalau tindak kekerasan tidak ada Cuma hanya saja inikah sirihnya sudah bercerai kemarin ketika diinterogasi Oke, tidak ada jejak-jejak mencerigakan tindakan kriminal seperti itu Baik, terima kasih Pak Rosidi Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini Selamat sore Pak Rosidi Sampai jumpa di video selanjutnya